Sabuk gencana jilid 2. Tong Hong Bengko merasa semakin keheranan, ia bertanya kembali. Benda itu kecuali bisa digunakan untuk melawan racun, apalagi kasiat mutiara tersebut kau telah membuang waktu selama 3 bulan lebih di tempat ini untuk tunggui binatang tersebut, apakah kau sedang melatih suatu ilmu beracun? H. O. Tian Heng tahu Nona ini bisa bertanya demikian sebab ia tak tahu apakah kasiat dari pil mutiara dari kadal kemala berusia ribuan tahun itu, padahal orang yang tahu akan kasiat mutiara tersebut kecuali 1-2 orang di antara 5 manusia aneh dari dunia persilatan, boleh dikata jarang sekali yang tahu. Maka ia lantas tertawa angkuh, gerak-gerik pun pulih kembali seperti sedia kalah, sombong dan jumawa. Nona bukannya Cai Hai bicara sesumber dalam dunia persilatan dewasa ini jarang sekali orang yang tahu akan hasiat mutiara kadal kemala tersebut kecuali bisa digunakan untuk mengusir racun, padahal kecuali itu masih ada kegunaan yang jauh lebih besar lagi. Pada waktu itu Tong Hong Beng Kou telah menaruh pandangan lain atas sikapnya yang angkuh maka dari itu ia tidak menunjukkan perasaan apapun sebaliknya malah nada suaranya kedengaran makin halus. Sebenarnya apa sih kasiatnya tanyanya kembali dengan suara manja, dari sepasang matanya memancarkan sinar memohon. H. O. O. Tian Heng menyapu sekejap wajah Bong San Yen Su serta Tong Hong Beng Kou sekalian, kemudian jawabnya Lantang. Orang dua di kolong langit hanya tahu bahwa salah satu di antara tiga jenis binatang paling beracun di kolong langit ini bisa mengeluarkan cairan yang sangat beracun, Apabila cairan tersebut dipoleskan di atas senjata atau digunakan untuk melatih ilmu beracun, maka barang siapa yang terlukan iscaya akan tidak ketolongan lagi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa bila mana makhluk tersebut telah hidup seribu tahun ke atas, maka cairan beracun dalam tubuhnya akan menggumpal dan membentuk jadi sebutir pil beracun. Dalam lambungnya, inilah yang dikatakan sebagai lewetan oleh kalangan persilatan. Ia berhenti dan menyapu kembali wajah orang dua itu dengan sinar metu, tajam. Dalam pada itu Bong San Yen Su bertujuh sedang menatap wajah H. O. O. Tian Heng dengan metu, terbelalak, seluruh perhatiannya telah dicurahkan untuk mendengarkan keterangan tersebut. Terdengar H. O. O. Tian Heng berkata kembali, pil beracun ini merupakan mustika yang tiada ternilai harganya, bagi orang yang berlatih silat cukup menelan sebutir saja sehingga dapat bergabung dengan tenaga murninya, bukan saja tidak mempan terhadap segala macam ilmu beracun, dan tidak mempan terhadap bahaya racun macam apapun bahkan tenaga dalamnya bisa bertambah bagaikan berlatih selama 60 tahun. Sebaliknya bila seseorang dapat menelan dua butir, maka khasiatnya benar dua akan semakin besar, kecuali tenaga dalamnya akan bertambah seperti hasil latihan 120 tahun bahkan dari tua ia akan pulih jadi muda, sepanjang hidup tetap awet muda, jikalau dua tempat pentingnya bisa ditembusi, maka kepandainya tak terhingga lagi, ia berhasil mencapai suatu titik di mana tak terkalahkan oleh siapapun juga. Berbicara sampai di situ, si anak muda itu merandek dan menghela nafas panjang, tambahnya. Sayang sekali takdir menentukan lain, sekalipun Cai Hai sudah berjaga dengan susah payah selama tiga bulan, siapa sangka pada saatnya muncul seseorang yang berhasil merampas salah satu di antara kadal Kemala itu, bahkan memiliki pula ilmu silat yang sangat tinggi, hal ini tak bisa salahkan kalian teledor dalam penjagaan, tetapi harus salahkan rejekiku yang jelek. Hanya tidak tahu siapakah orang itu, di samping itu dalam kolong langit kecuali dua di antara lima manusia aneh bulim yang tahu kasiat tersebut, sepuluh manusia sesat pun tidak tahu, tetapi orang itu mengetahui akan kasiat ini, hal inilah yang membuat Cai Hai jadi kaget dan curiga. Setelah habis mendengar penjelasan dari Hao Otian Heng, si kakek Hun Chuei dari Gulung Bong San serta Tong Hong Beng Ko sekalian baru tahu bahwa kasiat dari Tok Tan Kadal Kemala ini jauh lebih hebat daripada Jin Som serta sebangsanya yang sering tersiar dalam bulim, benda itu benar dua merupakan benda mustika yang tak ternilai harganya. Diam dua mereka ikut merasa sayang buat rejeki Hao Otian Heng, namun dalam keadaan seperti ini mereka tak dapat bicara lain kecuali tundukan kepala dengan mulut mengungkam. Pada saat ini orang yang merasa paling sedih boleh dikata Tong Hong Beng Ko adanya, sebab dalam hati kecilnya diam dua ia sudah mencintai sastrawan angkuh tapi tampan ini, ia sudah jatuh hati terhadap Hao Otian Heng. Dalam pada itu Hao Otian Heng ikut merasa terharu setelah menyaksikan sikap beberapa orang itu, ia sadar mereka pun ikut merasa sedih akan rejekinya yang kurang baik. Ia lantas mendongak dan tertawa terbahak dua. Sudahlah, kalian tak usah bersedih hati karena diriku, aku bahkan amat berterima kasih atas kesedihan kalian suka membantu usahaku. Meski salah satu di antara kadal kemala itu lenyap di serobot orang, bukankah aku telah mendapatkan pula salah satu di antaranya, sekalipun kedua buah jalan darahku tak berhasil ditembusi, tetapi asalkan. Berlatih rajin bukannya tak ada kemungkinan jentok kedua jalan darah tersebut berhasil ku tembusi, sekarang pun aku Hao Otian Heng sudah merasa puas dengan hasil yang ku dapatkan. Bicara sampai di situ, mendadak tiada suara. Tujuan Cai Hai telah terpenuhi, aku rasa saat inilah masaku untuk berpamitan dengan kalian semua. Si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San mengerti apa yang dimaksudkan, buru dua ia menjura. Nah, kalau begitu silahkan si Hao Hiap bicara secara langsung. Hao Otian Heng tertawa angkul. Orang yang membinasakan Tong Hongkun bukan lain adalah Pak Mo Siang Set atau sepasang malaikat gurun pasir. Begitu nama itu diutarakan, si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San tersentak kaget, segera pikirnya. Eeei dari mana bisa kedua orang gembong iblis itu? Sementara itu Tong Hong Bengko bagaikan tersambar guntur di siang hari bolong, ia tertegun dan berdiri melongot. Ia tidak mengira kalau musuh besarnya bukan lain adalah Pak Mo Siang Set. Ia tahu sepasang malaikat dari gurun pasir itu adalah salah satu di antara sepuluh manusia sesat dunia persilatan, ilmu silatnya sangat lihai sekali. Diam dua ia berbisik dalam hati. Oh 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 ayah, dendam sakit hati ini mungkin tak bisa puterimu tuntutkan balas sendiri demi kau orang tua. Ia sadar dengan andalkan kepandayan silat yang dimilikinya saat ini ditambah dengan bantuan keempat orang dayangnya, masih belum tandingan dari sepasang malaikat tersebut, kalau toh dekat pergi niscaya jiwanya akan dikorbankan dengan sia dua. Tetapi sakit hati ayahnya lebih dalam dari lautan, ia merasa lebih baik mati konyol daripada dikutuk orang sebagai anak tak berbakti, sekalipun harus menempuh bahaya dan badan harus hancur luluh, ia harus mencari Pak Mo Siang Set untuk diajak adu jiwa. Setelah ambil keputusan di dalam hati, ia lantas gertak gigi dan serunya dengan nada penuh kebencian. Aku tonghong bengkau apabila tak bisa menyembelih kedua orang gembong iblis itu dengan tangan sendiri, aku bersumpah tidak jadi orang. Suaranya keras, tegas dan tandas, dari sepasang matanya memancarkan cahaya berkilat dan romen mukanya menunjukkan kebulatan tekadnya. H. O. O. Tian Heng serta Bong San Yen Su yang menyaksikan kejadian itu diam dua mengangguk kagum. Tiba dua tonghong bengkau maju selangkah ke depan, kepada Bong San Yen Su seraya menjura ujarnya. Ye U. Lo O. Chiam Pue, karena rasa duka atas binasanya ayahku untuk beberapa saat keponakan telah salah menuduh Lo O. Chiam Pue sebagai pembunuh ayahku, kelancanganku ini harap suka dimaafkan oleh kau orang tua. Kemudian kepada H. O. O. Tian Heng pun ia menjura dan ujarnya lebih jauh. Atas kesudian Xiao Hiap untuk memberitahukan pembunuh sebenarnya yang telah membunuh orang tuaku, aku tonghong bengkau akan mengingatnya di dalam hati. Dalam pembalasan dendam ini seandainya aku beruntung bisa selamat, suatu hari budi kebaikan ini pasti akan kubalas. Tetapi kalau tidak beruntung dan aku binasa, biarlah budi ini akan kubalas dalam penjelmaanku untuk kedua kalinya di kolong langit. Habis bicara air matu nona itu terasa mengembang hampir dua saja mengucur keluar membasai pipinya, namun ia berusaha untuk menahan diri agar air matu tidak membasai wajahnya. Selama tinggal tiba dua tonghong bengkau gertak gigi dan berseru, tidak menanti jawaban lagi, ia putar badan dan berkelebat pergi dari situ. Nona tonghong, tunggu sebentar si kakek huncue dari gunung bongsan berseru. Berada di tengah udara tonghong bengkau menarik pinggangnya ke belakang, putar badan dan melayang beberapa tombak dari kalangan, memandang ke arah si kakek tua itu ia bertanya, Y.U.L.O.C.Y.A.M.P.O.E., ada urusan apa? Nona meskipun lo olap tak ada hubungan sama sekali dengan ayahmu almarhum namun kita toh sama dua berasal dari dunia persilatan, kematian ayahmu di tangan sepasang malaikat dari gurun pasir kendati tak ada sangkut pautnya dengan lo olap Tetapi beliau binasa di ujung golok emasku, karena persoalan golok emas ini aku ingin mencari sepasang malaikat itu dan dimintai keterangan apa maksudnya mencuri golok emasku kemudian memfitnah lo olap Aku ingin menuntut suatu keadilan dari sepasang malaikat tersebut, oleh sebab itu sengaja aku ingin Berangkat bersama dua Nona, agar bila mana perlu lo olap pun bisa memberi bantuan buat Nona sekuat tenaga yang kumiliki Tong Hong Bengko dibuat sangat terharu oleh perkataan si kakek Hun Chuei dari Gunung Bongsan yang begitu bersemangat, setia kawan dan suka memberi bantuan kepadanya Namun, pada dasarnya Nona ini angkuh dan keras kepala, meskipun ia tahu dengan andalkan kepandayan yang dimilikinya sekarang masih bukan tandingan dari lawannya Walaupun ia tahu harapan untuk berhasil membalas dendam amat tipis, namun ia tak sudi mendapat bantuan dari orang lain Oleh karena itu sehabis mendengar perkataan itu, seng Nona termenung dan membungkam dalam seribu bahasa, ia merasa sangsi dan ragu dua untuk memberikan jawabannya Sementara Nona itu berniat menampik, mendadak hao otian heng buka suara dan bicara dengan suara lantang Nona, sepasang malaikat dari gurun pasir merupakan gembong iblis di antara sepuluh manusia sesat, kepandayan silatnya luar biasa, tenaga luakangnya yang mereka miliki pun amat sempurna Aku khawatir meskipun Nona berada bersama dua Y.U.L.O. Ohiap kalian berdua masih bukan tandingan dari kedua orang malaikat itu Berhenti sejenak untuk menatap kedua orang itu, kemudian tambahnya Di antara kalian berdua, satu pihak ingin menuntut balaskan dendam kematian ayahnya dan pihak lain ingin menuntut keadilan aptas fitnahan yang ditimpakan kepada dirinya Benar urusan ini tiada sangkut paut dengan Chai He, namun berhubung barusan kalian berdua telah membantu Chai He, sebagai rasa terima kasihku, Chai He suka berangkat bersama dua kalian berdua dan menyumbangkan sedikit tenaga untuk bantu mensukseskan harapan kalian Tetapi sebelumnya itu aku pun ingin menerangkan, Chai He berbuat begini bukan karena urusan jual beli, aku membantu kalian karena muncul atas hati rela Entah bagaimana menurut pendapat kalian berdua, dasar angkuh, selesai bicara pemuda itu mendengak dan tertawa lantang Tong Hong Beng Ko dan si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San tergoncang setelah mendengar ucapan itu Inilah di luar pemikiran mereka berdua, maka dari itu dengan sinar matu keheranan mereka menatap H.O.O. Tian Heng tajam dua Sungguh aneh sekali, pikir si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San dengan hati tertegun Dipandang dari wajahnya ganteng dan lurus, H.O.O. Tian Heng tidak mirip seorang manusia sesat yang licik dan keji Namun apa sebabnya ia memiliki watak yang kukauai, angkuh, jumawa dan berubah tiada menentu Semoga saja ia berhati lurus, kalau tidak niscaya ia merupakan musuh tangguh yang paling menakutkan bagi kita orang dua aliran lurus dalam dunia persilatan Tawaran yang diajukan secara sukarlah oleh H.O.O. Tian Heng tentu saja sama halnya Pucuk di cinta ulam tiba bagi si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San, buru dua ia maju ke depan dan menjura H.O.O. Xiao Hiap Sudi membantu usaha kami, A.A.A. sungguh bagus, bersyukurlah atas kemurahan Tian Kali ini sepasang malaikat dari gulun pasir tak berakal lolos lagi dari tuntutan keadilan H.O.O. Tian Heng membungkam, ia berpaling ke arah si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San dan tertawa angkuh Sebetulnya Tong Hong Beng Ko ada niat untuk menampik tawaran si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San untuk berangkat bersama dua Tetapi sekarang, setelah ia mendengar H.O.O. Tian Heng pun akan berangkat bersama dua mereka Entah apa sebabnya nona ini jadi berubah pendapat, mulutnya segera bungkam dalam seribu bahasa Kalau begitu marilah kita berangkat sekarang juga kata si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San kemudian Sepasang biji mata, Tong Hong Beng Ko yang jeli mengerling sekejap ke arah H.O.O. Tian Heng lalu ia mengangguk Pemuda itu tersenyum tawar, tiba dua ujarnya Y.O.O.O.O. Hiap, nona Tong Hong, silahkan kalian beberapa orang berangkat lebih dahulu Chai He akan menyusul belakangan, lima hari kemudian pada tengah malam Kentongan kedua kita berjumpa lagi di sarangnya sepasang malaikat, yaitu di dalam rimba Diselatkan Ciekok Gunung Im San, siapa yang datang duluan dia mesti menunggu yang lain Begitu ia selesai bicara lantas mendongak dan bersuit nyaring Suitan itu tajam dan tinggi menjulang ke angkasa memecahkan kesunyian yang mencekam malam itu Sebentar kemudian dari tempat kejauhan mengema pula suara sahutan berupa ringkikan panjang yang tak kalah kerasnya diikuti munculnya suara derapan yang santer Sungguh cepat sekali pertama kali mendengar ringkikan tersebut masih berada di tempat kejauhan, dalam sekejap Mence muncul sesosok bayangan hitam bagaikan hembusan angin ketopan meluncur datang Bayangan hitam itu laksana sambaran kilat membelah bumi, dalam waktu singkat telah tiba di hadapan H.O.O. Tian Heng dan mendadak berhenti berlari Ketika itulah si kakek huncue dari gunung bongsan sekalian baru dapat melihat bahwa bayangan hitam itu bukan lain adalah seekor keledai hitam mulus teranpa pelana Setibanya di depan anak muda itu seng keledai segera meringkik lirih, kepalanya dengan manja dielus pada bahu H.O.O. Tian Heng Suatu pertanda binatang itu amat jinak dan menyayangi majikannya H.O.O. Tian Heng yang dielus dua binatang kesayangannya segera tertawa, sambil membelai pula leher keledai itu ia berkata Siaw Hiat, selama beberapa bulan ini kau tentu banyak menderita bukan? Manusia mengajak binatang bicara, tidaklah suatu lelucon yang tak lucu Dalam pada itu H.O.O. Tian Heng telah njotkan badannya meloncat naik ke atas punggung keledai, kepada si kakek huncue dari gunung bongsan sekalian sambil menjura serunya Sampai berjumpa kembali di lembahkan Chie Kok Di tengah derapan kaki yang amat ramai, tahu-tahu keledai tersebut telah membawa majikannya puluhan tombak dari tempat semula Jelas lari keledai ini tidak kalah dengan lari kuda Chian Likia yang sehari bisa menempuh seribuli Manusia angkuh, keledai jempolan, dua macam makhluk yang berbeda wujud ini meninggalkan kesan yang mendalam dalam benak tujuh orang Dengan termangu dua tonghang bengko mengawasi ke arah mana H.O.O. Tian Heng lenyapkan diri, malam sangat gelap, benda apapun tidak kelihatan, gadis itu merasakan sesuatu perasaan yang aneh Ia merasa seolah dua dalam hati kecilnya telah kehilangan sesuatu Tapi, mengapa ia bisa mendapat perasaan seperti itu? Ia sendiri pun tak tahu Nona Tong Hong, mari kita segera berangkat tiba dua si kakek Hun Chue dari gunung bongsan berseru memecahkan kesunyian Baik sahut si Nona agak terperanjat, ia segera mengangguk Badannya bergerak ringan, dalam sekali enjutan ia meluncur ke depan di tengah nindungan keempat orang dayangnya Ujung baju tersampok angin dalam sekejap mereka telah meluncur turun ke bawah puncak Anak Yew Ayoh berangkat buru dua si kakek Hun Chue dari gunung bongsan menarik tangan muridnya Gong Yew Begitulah si kakek tua beserta muridnya pun segera berkelebar turun gunung menyusul lima orang gadis sebelumnya Dalam sekejap mecah beberapa orang itu telah lenyap di balik kegelapan malam yang merekah seluruh jagat Tidak lama si kakek Hun Chue dari gunung bongsan sekalian berlalu, mendadak dari belakang sebuah kuburan kuno lima tombak dari gelanggang muncul sesosok bayangan manusia Orang itu munculkan diri dengan gerakan gesit, sembari memandang ke arah mana beberapa orang itu lenyapkan diri Ia tertawa menyeringai suaranya seram dan mengerikan, untuk kemudian orang itu enjotkan badannya menyusul turun gunung Bab 3. Malam, sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, saking hening dan setinya mendatangkan suasana yang seram, menakutkan bagi siapapun juga Angin barat laut berhembus kencang menggidikan tubuh setiap makhluk yang berlalu lalang terutama sekali di daerah utara dan Mongolia luar Waktu itu musim dingin sedang mencekam hawa dingin meresap ke tulang sum-sum membuat hidung dan telinga terasa amat sakit Meskipun malam itu diterangi oleh cahaya rembulan yang putih keperak-perakan, namun hembusan angin barat laut yang kencang menyapu daun kering, serta pasir dan debu merusak pemandangan indah malam itu Kentongan kedua baru saja tiba, beberapa ali di luar lembah kanciekok di gunung imsan dalam sebuah hutan rimba mendadak muncul lelaki perempuan tujuh orang, dua lelaki dan lima orang gadis remaja Siapakah orang itu? Sungguh aneh sekali, mengapa orang dua itu munculkan diri di atas sebuah bukit yang gersang lagi pula di tengah malam yang begitu menyeramkan? Mungkinkah mereka adalah kaum pelancong yang sengaja datang kemari untuk menikmati keindahan alam? Ah 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 ah, tidak benar, untuk menikmati keindahan alam di tengah malam buta sudah pada umumnya hanya dilakukan oleh kaum sastrawan tidak mungkin di antaranya terdapat kaum gadis, apalagi gadis muda belia Atau mungkin mereka adalah serombongan pemburu Tapi tidak mirip juga, karena ketujuh orang itu meskipun menggembol senjata tajam bukan yang digunakan untuk memburu Lalu siapakah orang itu sungguh aneh sekali? Ternyata laki perempuan tua muda tujuh orang ini bukan lain adalah Tong Hong Bengko beserta dayangnya serta si kakek Hun Chuei dari gunung bongsan dengan murid kesayangannya Gong Yeu Sekian lama Tong Hong Bengko mengawasi sekeliling hutan itu dengan sinar matanya yang jeli, kemudian dengan nada kecewa ia berseru Kenapa ia belum juga munculkan diri? Mungkin sebentar lagi ia akan tiba jawab si kakek Hun Chuei dari gunung bongsan sambil tertawa Mendengar jawaban itu, Tong Hong Bengko berpaling, sepasang matanya dengan memancarkan cahaya keragu duaan melototi wajah bongsan yang su tak berkedip Aku merasa rada sangsi, benarkah ia suka membantu usaha kita katanya? Nona menurut pendapat Ho Olap tidak demikian adanya, kata si orang tua itu setelah termenung sejenak Meskipun tingkah polahnya rada kukuei dan sukar diraba, namun dia bukan seorang manusia yang tak pegang janji, bahkan wajahnya kelihatan jujur, aku lihat ia tentu merupakan jago segolongan dengan kita Cuma memang, kuakui tindakan serta perbuatannya rada kejam, telengas dan sadis Tong Hong Bengko mengangguk sementara ia hendak buka suara, mendadak terdengar suara gelap tertawa yang amat nyaring berkumandang datang Haa, 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 maaf kalau kedatangan cahaya rada terlambat selangkah sehingga merepotkan cuy beberapa orang harus menunggu agak lama Tong Hong Bengko bertujuh sama dua tersentak kaget, mereka berpaling Beberapa tombak di belakang mereka, di bawah sorotan sinar putri malam berdirilah seorang pemuda tampan berbaju warna abu dua, sambil goyang kipas di tangannya ia berdiri gagah di situ Melihat munculnya seng pemuda, si kakek huncue dari gunung bongsan mendungak dan tertawa terbahak dua Haa, 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 haa barusan kita membicarakan cocoh, cocoh telah tiba, haa o siau hiap ka sungguh seorang jago yang pegang janji Tak usah ditanya lagi, pemuda ganteng tersebut bukan lain adalah jago kita haa o tian heng yang berhasil membinasakan si kakek kebuang beracun Salah seorang di antara empat manusia beracun serta menangkap sepasang cecak kemala di tanah pekuburan bongsan lambat dua haa o tian heng maju menghampiri Tong Hong Bengko Beberapa orang, air mukanya adem dan sinar matanya berkilat Nona Tong Hong segera tegurnya hambar Walaupun belum lama Chai Hei munculkan diri ke dalam dunia persilatan, namun aku mengerti apa yang dimaksud Dengan pegang janji, perkenalan Chai Hei dengan diri Nona pun belum lama Apa sebabnya Nona begitu gampang mengambil pertimbangan atas diriku Dan apa alasannya pula sehingga Nona tidak percaya atas diri Chai Hei Merah padam selembar wajah Tong Hong Bengko setelah kena disemprot Ia tahu apa yang diucapkan barusan tentu sudah didengar semua oleh hao o tian heng Masih beruntung wajah sebenarnya terselubung oleh selapis topeng yang tebal Orang lain tak dapat melihat perubahan wajah itu Kalau tidak, gadis ini tentu dibikin amat jengah Memperbincangkan seorang di belakang orang itu sendiri sudah merupakan suatu perbuatan yang tercela Apalagi menaruh kesangsian terhadap seseorang yang belum lama dikenal Hal ini merupakan suatu pantangan berat Kena ditegur di depan umum, darah itu jadi sangat malu Mulutnya membungkam dalam seribu bahasa Walaupun orang lain tak dapat melihat bagaimanakah perubahan wajahnya ketika itu Namun ditinjau dari kepalanya yang tertunduk dengan sikap tersipu Dua kemudian melihat pula mulutnya membungkam Semua orang tahu hati kecil gadis itu tentu amat susah Yeutai hiap tiba dua hao o tian heng buka suara lagi memecahkan kesunyian yang menjekam Aku tahu sepuluh manusia sesat dari bulim amat jahat, ganas dan keji Jikalau mereka disingkirkan itu berarti kita telah menyingkirkan bencana besar bagi kaum rimba persilatan Mengapa kalian masih menuduh Chai Hei bertindak terlalu telengas? Bicara sampai di situ sinar matanya berkilat tajam Namun cuma sebentar untuk kemudian punah kembali Dengan wajah serius ia meneruskan Buat aku, tindakan ini baru merupakan mula pertama Sejak hari ini asalkan di antara sepuluh manusia sesat berjumpa dengan aku hao o tian heng Tak ada ampun lagi akanku sinkirkan semua dari muka bumi Si kakak Hun Chuei dari gunung bongsan terkesiap Dengan andalkan kepandaian silat serta tenaga luokang yang amat dasyat Ia memang bisa melakukan seperti apa yar Di utarakannya, itu berarti saat naas bagi seluruh manusia sesat telah berada di ambang pintu pikirnya Meskipun si kakak Hun Chuei dari gunung bongsan tahu berapa buas, ganas, keji dan telengasnya Sepuluh manusia sesat Dan menyadari pula sudah pantas menjatuhi hukuman mati terhadap gembong iblis ganas tersebut Namun bagaimanapun juga dia sudah berusia lanjut Napsu angkara murka serta ambisinya sudah jauh berkurang Lagi pula dasar wataknya welaskasih Selama banyak tahun berkelana dalam dunia persilatan Kecuali terhadap manusia yang betul dua ganas dan banyak melakukan perbuatan terkutuk Jarang sekali ia melukai jiwa manusia Tidaklah aneh, sehabis mendengar perkataan dari hao o tian heng Ia begitu terkejut, kaget dan terkesiap Demikianlah, dengan membawa perasaan welaskasih serta rasa perikemanusiaan yang tebal Ia menasehati pemuda si hao o itu Meskipun sepuluh manusia sesat adalah gembong dua iblis yang banyak melakukan kejahatan Ia berkata Dan memang sudah sepantasnya manusia semacam ini dibasmi dari muka bumi Namun tahukah si hao hiap bisa menyadarkan seseorang yang sesat jauh lebih baik daripada Membinasakan orang itu sendiri Tahukah kau berfadahnya seorang manusia sesat bisa bertobat untuk kemudian banyak melakukan jasa bagi umat manusia guna menebus dosa-dosanya Maka dari itu aku berharap si hao hiap bisa mengobralkan cinta kasihmu terhadap manusia Berilah kesempatan bagi orang dua itu memperbaiki jalan hidupnya agar mereka berguna bagi umat manusia dan tanah air Yeutai hiap, welaskasihmu serta rasa perikemanusiaanmu yang tebal membuat cai hai tergerak hati dan merasa sangat kagum Sahut hao tian heng sambil tersenyum, untuk selanjutnya cai hai tentu akan mengikuti petunjukmu Dan sebisa mungkin mengobralkan rasa cinta kasihku terhadap umat manusia Namun hal ini pun tergantung bagaimanakah nasib serta keberuntungan orang dua itu Secara lapat dua si kakek hun chuei dari gunung bongsan merasa Walaupun nada ucapan hao tian heng angkuh, dingin dan sesumbar Namun ia memiliki kegagahan yang luar biasa Ia memiliki kewibawaan dan keagungan yang tak berboleh dipandang enteng oleh siapapun Dalam hati diam dua pikirnya Memandang kegagahan serta kepandaian silat yang dimiliki orang ini Tidak selang beberapa bulan kemudian ia pasti berhasil menggetarkan seluruh dunia persilatan Dan angkat diri sebagai seorang gembong iblis atau mungkin sebaliknya jadi tokoh silat yang dikagumi semua orang Berpikir akan hal itu ia mendongak lantas tertawa terbahak Dua, serunya Semoga saja gembong dua iblis itu bisa bertobat dan berubah pikiran untuk melakukan perbuatan baik HMM semoga saja apa yang Yeutai Hiyap harapkan bisa tercapai seperti yang diinginkan Bicara sampai di situ mendadak H.O.O. Tian Heng melirik sekejap ke arah Tong Hong Beng Kyo Menjumpai darah itu masih tundukan kepala dengan mulut membungkam Ia tahu gadis itu amat sedih hati Tak kuasa timbul rasa menyesal dalam hati kecilnya Pemuda itu merasa apa yang disemprotkan tadi memang rada terlalu keras Memang tidak pantas mengucapkan kata dua sepasar itu terhadap seorang nona muda belia Karena berpikiran demikian, ia lantas maju dan menjurak ke arah Tong Hong Beng Kyo Nona, harapkah suka memberi maaf atas kelancanganku mengutarakan kata dua yang tidak senonoh Aku harap nona jangan pikirkan dalam hati ia berkata Meskipun Tong Hong Beng Kyo tidak menyangka manusia angkuh dan tinggi hati semacam H.O.O. Tian Heng Secara tiba dua bisa minta maaf kepadanya, suatu kejadian yang tak mungkin terjadi Sang gadis jadi terkejut bercampur kegirangan, hatinya terasa amat manis penuh kehangatan Sepasang biji matu, Tong Hong Beng Kyo yang bening jelikontan bercahaya terang Kepada H.O.O. Tian Heng Buru dua ia menjura Ah 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 ah, jangan, jangan minta maaf kepadaku, serunya manja Siaw Yap kau tak usah sungkan, dalam kenyataan memang akulah yang salah Tidak pantas aku menggunakan hati seorang Siaw Jian untuk menuduh yang bukan-bukan atas seorang kuncu Dalam kejadian ini tak bisa salahkan kalau Siaw Yap jadi mengambek Menjumpai sepasang muda-mudi itu saling mengalah dan banyak adat Si kakek Hun Cue dari Gunung Bong San tak kuat menahan diri lagi Ia menungak dan tertawa terbahak dua Ha a a a a a, ha a a a, ha a a a a Ha o o Siaw Hiap, Nona Tong Hong, persoalan yang telah lewat Biarkanlah berlalu, kalian berduapun tak usah berlaku banyak adat lagi Aku lihat sekarang adalah tugas kita untuk memasuki lembah dan tuntut keadilan atas diri sepasang malaikat Baik Tong Hong Beng Kou segera menurut setelah mendengar ajakan itu. Sepasang pun tak bergerak, Seng Badam pun meluncur ke arah mulut lembah diikuti keempat orang dayangnya dari belakang. Nona, harap tunggu sebentar mendadak Hao Otian Heng berseru. Tong Hong Beng Kou segera berhenti dan berpaling, kepada Hao Otian Heng tegurnya. Hao Otian Heng, kau masih ada urusan apalagi Nona, aku mohon bertanya, di dalam lembah gunung. Yang begini luas apakah kau sudah tahu pasti di mana letak? Tempat tinggal sepasang malaikat itu. Hao Otian Heng bertanya sambil tersenyum. Tong Hong Beng Kou melengek dan sepasang biji matanya yang jeli memancarkan cahaya bimbang. Lama sekali, ia memandangi wajah Hao Otian Heng dengan pandangan mendorong untuk kemudian menggeleng. Aku tidak tahu, apakah si Hao Hiap tahu. Sama halnya dengan diri Nona sendiri, Cai Heap pun menginjak lembahkan Cieko ini untuk pertama kalinya. Tanda seru jawab pemuda itu seraya menggeleng. Sepasang alis Tong Hong Beng Kou yang bersembunyi di balik topeng berkerut kencang, ia lantas berpaling ke arah si kakek Hun Cue dari gunung bongsan Yeu Lo Ociampue, apakah kau tahu di manakah sepasang malaikat itu berdiam? Namun sebagai jawaban, si kakek Hun Cue dari gunung bongsan ini pun mengeleng. Lo Ola pun belum pernah datang kemari si Nona berdiam diri. Wah, kalau begitu terpaksa kita harus melakukan pengusutan yang teliti di sekitar tempat ini serunya kemudian. Eh, aku rasa memang terpaksa kita harus berbuat demikian. Ha O Ocian Heng mengangguk membenarkan. Kalau begitu, ayuh kita segera berangkat sambong si kakek Hun Cue dari gunung bongsan tidak menanti jawaban orang lagi. Ia tarik tangan murid kesayangannya Gong Yeu, mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya dan berkelebat ke arah lembahkan Cieko. Tong Hong Beng Cue melirik sekejap ke arah Ha O Ocian Heng, kemudian dia menggerakkan sepasang pundak, diiringi keempat orang dayangnya ia segera berkelebat mengikuti bongsan Yen Su berdua. Melihat semua orang sudah berangkat, Ha O Ocian Heng segera mengempos napas dan menguntil di belakang Tong Hong Beng Cue sekalian. Langkahnya kelihatan begitu tenang, air mukanya biasa dan sama sekali tidak kelihatan gugup atau tergesa. Ujung baju tersampok angin, seng badan bergerak bagaikan awan yang melayang di angkasa, meski kelihatan sangat lambat dalam kenyataan cepatnya luar biasa. Sewaktu si kakek Hun Cue dari gunung bongsan serta Tong Hong Beng Kou sekalian berpaling dan menjumpai langkah Ha O Ocian Heng yang tenang namun mantap, mereka segera mengenali ilmu meringankan tubuh si anak muda itu bukan lain adalah Leng Haipoh atau Jalan Mila yang dua, suatu ilmu meringankan tubuh tingkat atas. Dalam dunia persilatan dewasa ini, belum tentu ada beberapa orang yang berhasil menguasai ilmu meringankan tubuh Jalan Mila yang dua tersebut. Bahkan, kemungkinan besar O Lwe Engergo Kha atau lima manusia aneh dari kolong langit pun belum tentu berhasil menguasai ilmu meringankan tubuh Leng Haipoh itu. Setibanya di mulut lembah, orang dua itu temukan kedua belah sisi jalan merupakan dinding bukit yang terjal dan tinggi menjulang ke angkasa, batu cadas yang tajam dan berbentuk aneh tersebar di mana dua, antara bukit yang terjal terlintang sebuah lorong lembah yang sempit lagi kecil, luasnya hanya muat dua orang jalan berbareng. Baru saja si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San beberapa orang tiba di mulut lembah, mendadak terasa pandangan macu jadi kabur, sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, kiranya H.O.O. Tian Heng yang selama ini mengumpil terus di belakang dengan sikap tenang telah melampaui beberapa orang itu. Jalan di tengah lembah sempit lagi kecil, dua orang jalan berbareng pun sudah susah dan tak ada ruang kosong, entah dengan care bagaimana ternyata pemuda itu berhasil melampaui beberapa orang tadi dengan aman dan tenteram. Kepandaian apa yang telah ia gunakan, tak seorang pun yang tahu, sungguh suatu kejadian yang aneh dan misterius, membuat orang bergidik dan ngeri. Setibanya di depan si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San, H.O.O. Tian Heng segera berseru lirih. Silahkan mengikuti diriku. Sembari berkata, seng badan melayang ke depan laksana sambaran kilat cepatnya susah dilukiskan dengan kata dua. Melihat hal itu si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San segera berpaling ke arah Tong Hong Bengko dan berseru. Nona, ayo cepatan dikit. Diam dua ia mengempos nafas, kakinya makin dipercepat, sambil menarik tangan murid kesayangannya Gong Yeu, dengan cepat ia menguntil di belakang H.O.O. Tian Heng masuk ke dalam lembah. Tong Hong Bengko tidak mau berayal, diam-diam ia pun mengempos tenaga kemudian lari mendampingi si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San dengan ilmu meringankan tubuh perguruannya Tui Hang Huei atau sutra terbang mengejar angin. Dengan adanya kejadian ini, kasihan keempat orang dayang tersebut, dalam sekejap meti mereka sudah ketinggalan beberapa tombak jauhnya. Hebat juga Nona ini pikir si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San sewaktu melihat Tong Hong Bengko berhasil lari mendampingi dirinya dengan wajah tak berubah, kakek tua itu merasa sangat kagum. Inilah yang dinamakan ombak belakang sungai Tiang Kang mendorong ombak di depannya, orang dua generasi muda menggantikan. Generasi tua, aku rasa dunia persilatan memang sudah sepantasnya jadi milik tunggal kaum muda-mudi. Dalam kenyataan jagot tua ini tidak tahu, Kepandayan silat yang dimiliki Tong Hong Bengko bukan saja sudah mendapat warisan dari semua ilmu silat yang dimiliki ayahnya Tong Hong Kun, bahkan ia pun merupakan anak murid kesayangan dari Soat San Sin Nia atau Nia Kou Sakti dari Gunung Es, salah satu di antara lima manusia aneh dari Kolong Langit. Menanti si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San angkat kepala memandang pula H.O.O. Tian Heng yang ada di depan, ia temukan pakaian warna hijau yang dikenakan pemuda itu masih berkibar terus tiada hentinya, Seng badan bergerak laksana awan di angkasa, meskipun ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya telah digunakan hingga mencapai puncaknya, namun siya dua belaka usahanya untuk menyusul si anak muda tadi, ia tetap ketinggalan satu tombak lebih lima enam di belakang. Meskipun mulut selat itu amat sempit, namun makin ke dalam selat tadi makin luas, dalam seperminum teh kemudian medan dihadapannya sudah amat luas dan sama sekali terbuka. H.O.O. Tian Heng yang lari di depan mendadak berhenti, sepasang matanya dengan tajam memperhatikan ke arah sebuah rimba yang rimbun dan banyak pepohonan kurang lebih beberapa puluh tombak dihadapannya. Menjumpai pemuda itu berhenti, si kakek Hun Chuei dari gunung Bong San segera mengerti, si anak muda itu tentu sudah menjumpai sesuatu segera ia mengempos nafas dan meloncat ke samping H.O.O. Tian Heng. Siawuhiap adakah yang telah kau jumpai? H.O.O. Tian Heng mengangguk. Di balik pepohonan yang lebat dan rimbun berdiri sebuah rumah gubuk, kemungkinan besar disanalah sepasang malaikat itu berdiam. Sembari berkata ia menuding ke arah hutan lebat beberapa puluh tombak dihadapannya. Si kakek Hun Chuei dari gunung Bong San segera pusatkan perhatiannya dan menengok ke arah mana dituding oleh H.O.O. Tian Heng tersebut. Ketika itu dari tengah udara mendadak melayang lewat segumpal awan hitam yang segera menutupi sorotan cahaya putih keperak-perakan dari putri malam, seketika itu juga suasana di sekeliling tempat itu jadi sangat gelap, saking gelapnya hampir dua apapun tak kelihatan. Dengan segenap kemampuannya si kakek Hun Chuei dari gunung Bong San memandang ke muka namun sia dua belaka usahanya ini, sebab kecuali benda di sekitar sepuluh tombak yang terlihat juga pepohonan yang lebat-lebat lagi gelap, jangan dikata rumah gubuk dimaksudkan, hanya tiang pun sama sekali tidak kelihatan. Haruslah diketahui, bila mana tenaga dalam seorang belum berhasil mencapai puncak kesempurnaan, tidak mungkin ketajaman matanya bisa menembusi kegelapan dan melihat jelas benda sejauh sepuluh tombak dalam keadaan semacam itu. Meskipun si kakek Hun Chuei dari gunung Bong San sendiri memiliki tenaga murni hasil latihan selama puluhan tahun dan ia boleh disebut jago kangou nomor wahid, namun bagaimanapun juga ia masih belum bisa menandingi bakat H.O. Tian Heng, ia kalah jauh kalau dibandingkan si anak muda ini. Lagipula H.O. Tian Heng telah menelan pil mutiara dari Pektok Giyok Tiat atau sepasang cecak kemala, meski baru lewat beberapa hari ia sudah mengalami banyak perubahan, tenaga dalamnya bertambah lipat ganda, matanya tambah tajam, tubuhnya tambah ringan dan gesit, benda sejauh dua puluh tombak dapat ia lihat dengan jelas dan nyata. Sementara itu Tong Hang Beng Ko pun telah menyusul datang, apa yang sedang dibicarakan si kakek Hun Chuei dari gunung Bong San dengan H.O. Tian Heng bisa ia dengar semua dengan nyata, karena itu habis mendengar perkataan itu darah ini pun alihkan sinar matanya mengawasi ke depan. Namun, seperti halnya si kakek Hun Chuei dari gunung Bong San ia pun tak berhasil menemukan sesuatu apapun kecuali kegelapan yang mencekam seluruh jagat. Tak kuasa dengan suara lirih Tong Hong Beng Ko bertanya kepada si anak muda itu. H.O. Siow Hiap kenapa aku tidak temukan sesuatu apapun? Dasar watak seorang bocah perempuan, tabiatnya angkuh, sombong dan tinggi hati, ia anggap ilmu silat yang dimilikinya melebih orang lain dan tak pernah pandang sebelah matuk kepada orang lain, namun sejak melihat betapa dasyatnya tenaga luakang serta ilmu meringankan tubuh dari H.O. Tian Hang terhadap kesempurnaan ilmu silat anak muda ini, darah tersebut menaruh rasa kagum dan memuji tiada hentinya. Ditambah lagi H.O. O. Tian Hang memiliki wajah yang ganteng, gagah dan mempesonakan hati setiap gadis. Dicari sesungguhnya, ia sudah jatuh cinta terhadap lelaki sombong, lelaki tinggi hati ini. Hanya Y.A.A., memang dasar watak umum dari setiap gadis, ia memiliki sifat congkak dan suka menjaga gengsi diri sendiri, meski dalam hati amat mencintai lelaki itu, namun ia merasa kurang enak untuk mengutarakan serta memperlihatkan rasa cinta dan sayangnya. Perempuan tetap perempuan, memang makhluk paling aneh di kolong langit. Ingin menunjukkan rasa cintanya namun tak berani melakukan, dalam hati sayangnya bukan main namun mulut tetap membungkam, apa sebabnya perempuan bisa begitu sungguh membuat orang tak paham, mungkin inilah sudah sifat alam setiap gadis entahlah. Demikianlah, di tengah bisik lirih dari Tong Hong Bengko barusan, bukan saja suaranya lirih, bernadakan manis dan merdu bahkan membawa kemanjaan yang merupakan ciri khas seorang perempuan. Meskipun begitu, H.O.O. Tian Heng tidak ambil pusing, si anak muda itu tetap berlagak pailon. Mungkin pemuda ini memang tak tahu akan sifat dua aneh kaum gadis, mungkin juga ia tahu hanya pura dua berlagak tak mengerti. Sebab pada waktu itu, seluruh perhatiannya sedang dipusatkan ke depan mengawasi gerak-gerik rumah gubuk di hadapannya. Haruslah diketahui, sepasang malaikat dari gurun pasir merupakan salah satu di antara sepuluh manusia sesat yang menggetarkan sungai Telaga, bukan saja ilmu silat yang dimiliki sangat lihai tiada tandingannya, bahkan mereka pun merupakan gembong dua iblis yang tersohor paling licik, paling kejam di antara sepuluh manusia sesat lainnya. Pepatah Kuna mengatakan, naga sakti yang tangguh tak akan melawan ular setempat, lembahkan Ciekok merupakan sarang dari sepasang malaikat, kedua iblis itu. Menguasai daerah kekuasaannya bagai melihat jari dua tangan sendiri, sedangkan di antara mereka beberapa orang itu baru melap pertama menginjak lembah tersebut, terhadap daerah di sekelilingnya tidak begitu menguasai, dalam hal ini sepasang malaikat sudah menang posisi lebih dahulu. Dengan andalkan kepandaian silat serta tenaga murni yang dimiliki, meskipun tidak jari terhadap segala macam bokongan atau perangkap dua yang sengaja dipasang sepasang malaikat, namun musuh dalam posisi gelap dan diri sendiri dalam keadaan terang, bagaimanapun juga posisinya kurang menguntungkan. Bukan begitu saja, keselamatan si kakek Hun Cue dari gunung bongsan bertujuh pun merupakan jaminan serta kewajibannya untuk melindungi, seumpama ia sedikit teledor sehingga salah satu di antara mereka berhasil dilukai sepasang malaikat. Bukankah kejadian ini akan sangat memalukan dirinya? Musuh tangguh ada di depan mata, mana berani ia cabangkan pikiran dan menjawab pertanyaan Nona itu? Oleh sebab itu, sehabis mendengar pertanyaan tadi si anak muda tersebut tertawa sombong, sahutnya sembarangan. Jaraknya amat jauh Nona, mana dapat kau lihat tegas? Meskipun perkataan ini diutarakan tanpa mengandung maksud apapun, namun jelas siapapun akan merasa dibalik ucapan tadi tersembunyi arti tak pandang sebelah mata pun terhadap si Nona. Inilah yang dikatakan pepatah sebagai yang berbicara tiada maksud, yang mendengar mendapat arti. Kontan air muka Tong Hang Bengko berubah hebat, sepasang alisnya menjungkat, gengsinya benar dua. Tersinggung, Nona ini merasa terhina dan dipandang enteng oleh pihak lawan. HMM kau terlalu sombong dan jumawa, pikirnya di dalam hati. Kalau tidak ku perlihatkan satu dua jurus kepandayan silatku, kecewa aku jadi ahli waris Soat San Sinyeh salah seorang di antara lima orang manusia aneh dari kolong langit. Karena dalam hati berpikir demikian, ia segera mendengus dingin, seng badan berkelebat cepat, dengan ilmu meringankan tubuh Tui Hang Hwiesie atau sutra terbang mengejar angin, ia berkelebat ke arah depan. Walaupun darah itu menguasai ilmu silat dari dua keluarga, apa yang dikuasai telah mencapai puncak kesempurnaan, namun H.O.O. Tian Heng pun bukan manusia biasa, ketika merasa dari sisi tubuhnya menyambar lewat glesiran tajam ia lantas sadar. Baru saja Tong Hang Beng Kho melejit ke depan, lengan kanan si anak muda itu laksana kilat telah diulur dan menyambar pergelangan nona tersebut. Kau ingin mencari mampus hardiknya lirih. Secara tiba dua pergelangan tangannya dicekal, sebagai makhluk manusia yang memiliki daya refleks tanpa disadari gadis itu pun memberikan perlawanan, ilmu bus yang siang keng ajaran gurunya Soat San Sin Nye yang telah dipesan Wanti 2 jangan digunakan bila mana tidak perlu segera disalurkan mengelilingi seluruh badan kemudian merontak keras. Baru saja jari tangan H.O.O. Tian Heng menempel di atas pergelangan Tong Hang Beng Kho Secara tiba dua ia merasakan dari lengan nona itu memancarkan suatu daya pantuh yang kuat membuat seluruh lengannya menjadi kesemutan. H.O.O. Tian Heng amat terperanjat, buru 2 hawa murni kan Goan Cheng Hie Sinkengnya disalurkan menembusi lengan kanan kemudian menyebar ke 5 jari, dengan paksakan diri ia pertahankan cengkeramannya. Tong Hong Beng Kho amat terkesiap, Ia sudah menggunakan tenaga murni bus yang Sinkang untuk coba merontak, nyatanya bukan saja gagal meloloskan diri dari cekalan tangan H.O.O. Tian Heng, bahkan ia merasa ada segulung tenaga tekanan yang sangat berat menerobos keluar melalui jari dua tangan si anak muda itu. Sementara ia bersiap menambahi tenaga lekangnya menjadi dua lipat ganda, mendadak terdengar H.O.O. Tian Heng menghardik dengan suara lirih namun tajam. Simpan kembali tenaga murnimu nona, atau nanti kau tak dapat menahan tenaga kian Goan Cheng Hie Sinkengku sehingga salah tangan melukai dirimu. Kian Goan Cheng Hie Sinkengenam patah kata begitu nyelonong masuk ke dalam telinganya, Tong Hong Beng Kho terperanjat buru dua ia menurut dan membuyarkan kembali tenaga si anakangnya. Kiranya gadis itu pernah mendengar suhunya Soat Sin Sin Nye mengungkapkan tentang persoalan itu, ilmu sakti Bu Siang Sinkeng merupakan kepandayan istimewa dari kaum pendeta yang tiada tandingan dalam dunia persilatan dewasa ini kecuali semacam ilmu yaitu Kian Goan Cheng Hie Sinkeng. Menurut suhunya, ilmu sakti Kian Goan Cheng Hie Sinkeng memiliki daya pukulan yang lebih besar daripada ilmu sakti Bu Siang Sinkeng. Cuma ilmu sakti Kian Goan Hie Sinkeng ini merupakan ilmu mujijat yang sudah ribuan tahun lamanya lenyap dari permukaan bumi. Ratusan tahun berselang, dalam dunia persilatan memang pernah dikabarkan ada seorang manusia aneh yang berhasil menguasai ilmu sakti yang telah lenyap peribuan tahun berselang ini, cuma tak seorang pun pernah menjumpai manusia aneh tersebut. Berpikir sampai di situ, tak kuasa ia lantas berpikir, mungkinkah dia adalah anak murid si manusia aneh. Dari bulim yang pernah diberitakan pada seratus tahun berselang, oleh sebab itu tidak aneh kalau Tong Hong Beng Kou amat terperanjat setelah mendengar disebutkannya ilmu sakti Kian Goan Cheng Khaie Sinkeng tentu saja tanpa banyak cincong hawa murninya dibuyarkan. Menanti Tong Hong Beng Kou telah menarik kembali seluruh hawa murninya tenaga tekanan yang muncul dari balik jari dua tangan H.O.O. Tian Heng semakin lemah dan akhirnya lenyap sama sekali. Nona apa hubunganmu dengan Soat San Sin Ye tiba dua H.O.O. Tian Heng bertanya. Tong Hong Beng Kou tertegun, ia lantas tahu tentu H.O.O. Tian Heng bisa menebak asal-usulnya karena kenal dengan ilmu bus yang Kang tersebut. Sementara itu si anak muda tadi telah melepaskan cekalan pada pergelangan tangan kanan Seng Dara. Dia adalah guruku, terpaksa Nona itu menjawab dengan serius. Meskipun tanya jawab yang dilakukan kedua orang itu amat lirih, tapi si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San yang ada beberapa dipada sisi mereka dapat menangkap. Semua pembicaraan itu dengan jelas, segera ia berpikir dalam hatinya. Tidak aneh kalau ilmu meringankan tubuh yang dimiliki budak cilik ini amat lihai dan bisa mengimbangi kecepatan kakiku yang sudah kulatih selama puluhan tahun dengan susah payah, kiranya dia adalah ahli waris dari si Nye Kou sakti dari Gunung Es. Mendadak ucapan Kian Goan Cheng Hie Sinkang berkelebat kembali di dalam benaknya, kontansi orang tua ini terkesiap. Ah 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 ah, mungkinkah si anak muda ini adalah anak murid manusia aneh itu, tapi mustahil kalau manusia aneh itu masih hidup di kolong langit, pikirnya kembali. Sementara si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San dibuat tercengang, kaget dan terheran dua terdengar H.O.O. Tian Heng telah berkata kembali dengan suara lirih. Tabiat sepasang malaikat dari gurun pasir amat licik, buas, keji dan sadis, tak boleh terlalu enteng kita pandang mereka, lagi pula musuh ada di tempat gelap sedang kita ada di tempat terang, setiap penjuru sangat tidak menguntungkan posisi kita, aku minta Nona jangan bertindak sembrono lagi, agar supaya kita bisa terhindar dari bahaya pembokongan. Nada ucapan H.O.O. Tian Heng kali ini walaupun masih bernada berat dan rendah namun tidak lagi dingin serta hambarnya. Tentu saja hal ini disebabkan si anak muda itu sudah tahu apa hubungan sebenarnya antara Tong Hong Beng Kho dengan Soat San Sin Nye. Bukan saja tak kedengaran dingin atau hambar, bahkan mengandung maksud memperhatikan keselamatannya. Tong Hong Beng Kho merasa hatinya nyaman, manis dan hangat, segera ia mengangguk tanda mengerti. Dalam pada itu keempat orang dayang Tong Hong Beng Kho pun secara beruntun telah tiba di sana. Dengan sepasang matanya yang tajam H.O.O. Tian Heng menyapu sekejap ke arah si kakek Hun Chue dari Gunung Bong San, lalu ujarnya kembali. Yehutai hiap, kalian beberapa orang bersembunyi saja di sekitar pepohonan yang lebat ini, aku serta Nona Tong Hong akan berangkat ke sana untuk miliat dua. Habis berkata tanpa menanti jawaban dari si kakek dari Gunung Bong San lagi ia segera menarik ujung baju seng darah sambil berseru. Ayuh berangkat. Bersamaan dengan itu, badannya mencelat sejauh 7-8 tombak, jaraknya dengan gubuk tinggal 10 tombak. Buru dua Tong Hong Beng Kho menggerakkan badannya menyusul dari belakang, selama ini gadis tersebut bungkam terus dalam seribu bahasa. H. O. Tian Heng benar dua bernyali besar, badannya bergerak terus untuk kemudian berhenti kurang lebih dua tombak di depan gubuk tersebut. Dipandang sepintas lalu wajahnya kelihatan tenang sedikit pun tak ada perubahan namun kenyataan ia merasa sangat tegang, seluruh perhatiannya dipusatkan jadi satu, sikapnya tenang dan hawa murni disiap siagakan, asal dari balik gubuk itu menunjukkan tanda dua mencurigakan, ia akan segera melancarkan serangan. Lama sekali H. O. O. Tian Heng serta Tong Hong Beng Kho menanti di luar gubuk, menjumpai di sekitar sana tidak menunjukkan gerak-gerik atau pertanda apapun, timbul rasa curiga dalam hati mereka berdua, pikirnya. Sepasang malaikat dari gurun pasir bukan sembarangan, tenaga luekang yang mereka miliki sangat lihai, mustahil dengan kedatangan Nona Tong Hong sampai jarak dua tombak dari gubuk mereka masih belum diketahui, apalagi kami pun tidak menyembunyikan jejak, tidak mungkin sepasang malaikat itu tak tahu. Mungkinkah kedua orang gembong iblis ini sudah kena dicelakai orang mengapa tidak ku jajal keadaan yang sebenarnya? Karena punya pikiran yang demikian, ia lantas membungkuk dan memungut dua biji batu sebesar telur kemudian dianggap sebagai senjata rahasia segera ditimpuk ke arah gubuk. Pla'ak Pla'ak dua kali bentrokan keras bergema memecahkan kesunyian yang mencekam malam bulita itu. Namun setelah dua suara itu tadi lewat, bukan saja suasana di sekeliling tempat itu pulih kembali dalam keheningan, bahkan dari dalam gubuk itu pun tidak menunjukkan adanya suatu pertanda ataupun gerak-geri. Sungguh aneh, mengherankan, pikir si anak muda itu setelah melihat percobaannya tidak menimbulkan reaksi. Tidak selayaknya sepasang malaikat itu membiarkan orang asing mengganggu ketenteraman sarangnya, atau mungkin mereka tak ada di rumah dan kebetulan sedang pergi meninggalkan sarangnya tanda tanya. Berpikir sampai di situ, Hao Otian Heng segera berpaling dan pesannya kepada Tong Hong Beng Kou yang ada di sisinya. Nona coba kau tunggu sebentar di sini, aku hendak maju ke depan untuk melakukan pemeriksaan lebih teliti. Habis bicara, tanpa menanti jawaban dari gadis itu lagi, badannya segera berkelebat ke depan, kipasnya disentak terbuka kemudian dari tangan kanan dipindahkan ke tangan kiri sementara hawa murninya disalurkan ke tangan kanan siap menghadapi segala kemungkinan. Setibanya di depan gubuk, si anak muda itu merandek sejenak, setelah ragu dua sesaat akhirnya ia melangkah masuk ke dalam. Melihat pemuda itu melangkah masuk ke dalam gubuk, Tong Hong Beng Kou sangat khawatir, ia merasa perbuatan Hao Otian Heng sama artinya menempuh mara bahaya. Tanpa menghiraukan pesan pemuda itu lagi, ia segera menghunus pedangnya kemudian meloncat ke depan pintu gubuk dan langsung menerjang ke dalam. Namun, ketika ia tiba dalam gubuk itu, seketika Tong Hong Beng Kou berdiri terpaku. Suasana dalam ruangan itu sunyi senyap tak terdengaran sedikit suara pun, bahkan saking heningnya mendatangkan suasana seram, ngeri dan menakutkan. Di atas lantai rebah terlentang dua sosok tubuh yang kurus kering, kedua orang itu adalah kakek tua yang sudah berusia 60 tahunan, mulut mereka penuh berlepotan darah. Salah satu di antara kedua kakek itu sudah putus nyawa, sedang yang lainnya masih hidup meskipun napasnya sudah amat lemah dan tinggal satu-duanya, sementara Hao Otian Heng berdiri di sisi mayat dengan wajah tercengang bahkan kelihatan begitu tertegun sampai tak kedengaran sedikit suara pun. Tong Hong Beng Kou tak dapat menahan diri sehabis melihat peristiwa itu, ia maju menghampiri si anak muda itu dan berseru. Hao Otian Heng mengangguk. Dipandang dari dandanannya tak berakal salah lagi mereka adalah sepasang malaikat dari gurun pasir, ia menjawab. Agaknya kedatangan kita orang sudah terlambat satu langkah, entah mereka telah roboh di tangan siapa. Dugaan pemuda itu sedikit pun tidak salah, kedua orang kakek tua yang roboh menggeletak di atas lantai adalah sepasang malaikat dari gurun pasir, yang sudah mati adalah Toa Set atau si kakak dan yang masih kempas-kempis menanti ajalnya adalah Jie Set atau Seng Adik. Hao Otian Heng segera menghampiri si kakek atau Jie Set yang belum mati itu, kepadanya segera ia menegur. Eeei! Setan tua, siapa yang mencelakai dirimu? Mendengar ada suara teguran, kakek tua itu lambat dua membuka matanya, setelah memandang wajah pemuda itu sejenak lalu sahutnya. Pengpok Sinmo tanda seru. Meski telah menjawab, suaranya lirih dan lemah sekali. Apa? Pengpok Sinmo seru Hao Otian Heng. Tercengang seakan dua berita tersebut tak masuk dalam akalnya. Pengpok Sinmo atau si iblis sakti bayangan es adalah pemimpin dari bulim sipsia atau sepuluh manusia sesat. Dari rimba persilatan, kepandayan silatnya lihai dan merupakan manusia paling ditakuti di kolong langit dewasa itu. Kini dikabarkan ia telah membinasakan sepasang malaikat dari gurun pasir, dua anggota di antara sepuluh manusia sesat dari dunia persilatan, suatu keandahan yang tak mungkin terjadi. Apa sebabnya gembong iblis itu membunuh anggotanya sendiri suatu kejanggalan yang tak masuk di akal? Tonghang Bengkou yang selama ini membungkam di samping gelanggang, saat ini tak dapat menahan sabar lagi, ia bermaksud cepat dua balaskan sakit hati mendiang ayahnya. Karena tidak ingin menyaduakan waktu sehingga keburu malaikat kedua ini pun menemui ajalnya, Seng Badan segera maju ke depan sembari membentak. Setan tua, sebenarnya apa kesalahan yang telah dilakukan ayahku sehingga kalian berdua memusuhi ayahku mengapa kalian membokong ayahku sampai menemui ajalnya bang Sat Ayuh cepat jawab. Dari bentakan ini, J.S. segera mendapat tahu sepasang muda-mudi yang di depannya saat ini tentu musuh duanya ia tidak takut, sebab kakek iblis ini sadar jiwanya sebentar lagi bakal habis. Karena itu kena dibentak, bukannya terjelos, malahan ia balas mengawasi gadis itu tajam dua. Nona siapa sih ayahmu itu ia bertanya. Tong Hongkun. Tiba dua dari kelopak Mette J.S. yang sudah keriput mengembang air Mette, sementara wajahnya berubah hebat dan kelihatan semakin bengis. Oh-oh-oh-oh, jadi Nona adalah keturunan dari Tong Hongkun. Serunya lirih, suaranya makin lemah. Nona, memang kuakui terus terang, ayahmu Mendi yang telah menemui ajalnya di tangan kami dua bersaudara, kemudian mustika yang ia simpam pun berhasil kami rampas. Tapi, justru karena perbuatan kami itulah sekarang kami dua bersaudara harus menemui ajalnya pula di tangan pengpok Sinmo, inilah kesalahan yang kami perbuat dan harus kami tanggung jawab sendiri resikonya. Karena tamak dan ada niat jahat untuk mengincar barang milik orang lain, akhirnya kami pun harus menerima nasib seperti ini. Memang sudah jamak, di saat dua menjelang kematiannya, barang siapapun perduli dia manusia yang paling jahat, paling keji pun tentu akan menunjukkan penyesalannya. Tidak luput hal ini pun menimpa diri Jieset meskipun semasa hidupnya banyak perbuatan keji yang telah dilakukan, namun setelah malaikatel maut akan mencabut jiwanya, ia pun memperlihatkan rasa sesal yang amat mendalam. Apakah kau bilang seru Tong Hong Bengko dengan nada tercengang, mustika apa yang berhasil kalian rampas dari tangan ayahku? Bukankah-bukankah nona tahu akan pedang panjang? Milik mendiang ayahmu seru Jieset. Bukankah di ujung gagang pedang itu terdapat ronce atau pita panjang yang ditaburi dengan kumalah wicu? Eh men benar, Tong Hong Bengko segera mengangguk membenarkan perkataan itu. Memang benar. Di ujung gagang pedang ayahku terdapat kumalah seperti itu. Nah, itulah dia, bencana tersebut datangnya dari pita bertaburkan kumalah tersebut, katanya, katanya di dalam giyok pei atau kumalah itu tersimpan sebuah peta lukisan yang ada hubungan, ada hubungan dengan kitab ilmu silat mahasakti yang terpendam di suatu tempat. Ah 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 tanda seru tak tahan Tong Hong Bengko berseru tertahan, sambil menatap malaikat kedua ini tajam dua, serunya. Di mana kumalah giyok pei itu sekarang benda itu ada di mana? Jieset menyeringai seram. Telah dirampas pengpok sinmol sahutnya. Dari dalam sakunya tiba dua Tong Hong Bengko mengeluarkan pisau belati milik si kakek Hun Chuee dari gunung bongsan, kemudian tanyanya lagi. Bagaimana dengan pisau belati ini sebenarnya apa yang telah terjadi? Sementara Jieset siap menjawab, tiba dua seluruh badannya berkelejet keras, ia tahu saat kematiannya telah tiba, namun kakek tua itu coba mempertahankan diri, sambil mengempos tenaga terakhirnya ia hendak menjelaskan duduknya perkara namun sayang seribu kali sayang, walaupun ia ada maksud takdir tidak mengijankan ia berbuat demikian. Nona, Nona, Loolap, Suu, sudah tak tak bertenaga untuk Mi, menerangkan duduknya Per, perkara, KAA, kalau ingin TAA, tahu yang Le, lebih jelas Per pergi dan carilah. Pengtitik, Pengpok. Belum sempat ia menyelesaikan kata duanya, takdir telah menentukan sukmanya terus berangkat sepasang kaki menjejak kejang, dan nyawa pun melayang keluar dari raganya untuk kemudian menghadap Raja Aherat. Bapempat. H. O. O. Tianheng merasa pasti, setelah Pengpok Sinmo berhasil membinasakan sepasang malaikat dan merampas peta petunjuk di mana terpendam Kitab Mustika Y. O. Leng Pit Kip, tak mungkin ia kembali ke Pulau Tianbuntu di mana ia menjadi cucu pemilik pulau tersebut. Pastilah iblis sakti bayangan S. atau Pengpok Sinmo ini langsung mengikuti petunjuk tersebut berangkat ke tempat yang dimaksudkan sebagai tempat terpendamnya Kitab Mustika kemudian menggali, menemukan dan bersembunyi di sebuah hutan yang jauh terpencil untuk mempelajari isinya. Sepasang malaikat dari gulun pasir telah mati, kemana Pengpok Sinmo pergi tak seorang pun yang tahu, mungkin untuk mencari jejaknya saja harus membuang banyak waktu dan tenaga. Kepandayan silat yang dimiliki iblis bayangan S. ini bukan main dasyatnya, terutama sekali ilmu Pengpok Mokengnya amat lihai, dasyat dan menyeramkan, karena keunggulan inilah ia berhasil merampas kedudukan sebagai pemimpin 10 manusia sesat dari dunia persilatan dan angkat diri sebagai gembong iblis paling lihai dalam dunia persilatan dewasa ini. Seumpama Kitab Mustika Yoleng Pitkip kena ditemukan oleh gembong iblis ini, kemudian menyembunyikan diri di pegunungan terpencil dan mempelajarinya, lama-kelamaan kepandayan silat yang sudah lihai akan jauh lebih dasyat, sampai terjadi keadaan seperti itu tokoh bulim manakah yang bisa mengalahkan dan menaklukan dirinya? Kalau gembong iblis itu tidak cepat dua dicari dan peta mustika itu buru dua dirampas, mungkin akibat yang bakal terjadi sukar dibayangkan mulai sekarang. Dalam hati si anak muda itu segera berpikir. Giyok Pei Kumala tersebut berhasil dirampas sepasang malaikat dari gurun pasir dari tangan Tong Hong Kundus merarti peta mustika itu pernah mereka lihat. Kemungkinan juga mereka pun tahu di mana letak disimpannya kitab mustika tersebut. Mengapa tidak kutanyakan saja di mana kitab pusaka tersebut terpendam bukankah dengan begitu lebih gampang buat kami untuk mengejar dan merampas kembali mustika itu? Ingatan ini laksana kilat berkelebat dalam menak H.O.O. Tianheng. Pada saat ingatan tadi berkelebat lewat, pada saat itulah J.I.S.E.T. lagi pejamkan matanya sambil berkelejat, segumpal hawa akhirnya belum sempat tersebar buyar. Laksana kilat si anak muda itu mengulur sepasang tangannya dan menempelkan di atas tubuh J.I.S.E.T. Sebelah tangan ditempelkan pada Jim Tiong J.I.S.E.T. sementara tangan yang lain ditempelkan ke atas dadanya, hawa murni segera disalurkan melalui telapak tangan menembusi ulu hati J.I.S.E.T. dan lambat dua meluncur ke dalam tubuh melindungi hawa akhir dari J.I.S.E.T. agar jangan keburu buyar. Dengan tindakan ini, hawa tian heng berhasil memaksa sukma J.I.S.E.T. tertahan untuk sementara waktu dalam merongga badan kasarnya. Hei apakah kau pernah melihat sendiri peta mustika itu dengan sepasang metu berkilat dan menatap J.I.S.E.T. tajam dua, teriaknya lantang. Tahukah kau di mana kitab pusaka itu terpendam? Sebenarnya hawa akhir dalam tubuh J.I.S.E.T. sudah hampir buyar, secara tiba dua menyusup datang segulung aliran panas dari telapak si anak muda menembusi ulu hatinya, hawa akhir segera terlindung dan mengumpul kembali, semangatnya kembali berbangkit dan sekilas rasa kejut melintas di atas wajahnya. Namun dalam keadaan seperti ini, tiada kesempatan baginya untuk berpikir banyak, ia tak sempat untuk berpikir siapakah si anak muda yang berada di hadapannya, ia pun tak dapat membatin secara bagaimana seorang anak muda bisa memiliki tenaga lukang demikian dasyat. Mendengar pertanyaan itu, si malaikat kedua segera berpaling ke arah hawa ootian heng, tersenyum dan mengangguk. Menurut catatan di atas peta petunjuk tersebut, kitab pusaka itu terpendam di lembah Pekian Geng Gunung Nen Busan yang termasuk di Provinsi Inlem, kemungkinan besar pada saat ini pengpok Sin M.O.O. telah berangkat menuju ke sana. Jika lau siau hiap ada maksud mengejar iblis tua itu, berangkatlah sekarang juga, seumpama kata si iblis tua itu yang berhasil dapat menemukan kitab pusaka itu, ia pasti jauh menyingkirkan dari suatu tempat yang terpencil, di mana ia akan berlatih rajin, kalau sampai terjadi begitu sulitlah buat kalian untuk menemukan jejaknya kembali. Setelah peroleh keterangan yang dibutuhkan, H.O.O. Tian Heng pun menarik kembali sepasang telapaknya. Seketika itu juga malaikat kedua muntah darah segar, badannya berkelejit, sepasang mata melotot dan putus nyawa, kali ini sukmanya benar dua meninggalkan raganya untuk melaporkan diri pada Raja Akhirat. Dalam pada itu si kakek Hun Chuei dari Gunung Bong San, murid kesayangannya Gong Ye U, beserta keempat dayangnya Tong Hong Beng Ko secara beruntun telah menyusul ke dalam gubuk. Kini, urusan sudah tertera amat jelas, bagaimana menurut pendapat kalian berdua tanya H.O.O. Tian Heng sambil menatap wajah si kakek Hun Chuei dari Gunung Beng Ko dua orang. Meskipun ayahku bukan mati di tangan pengpok Sin Mo, jawab Tong Hong Beng Ko tanpa berpikir panjang lagi. Namun kalau bukan ayah yang menganjurkan sepasang malaikat dari gurun pasir untuk merampas mustika milik ayahku, tidak nanti ayahku bisa dibunuh oleh sepasang malaikat itu, mengingat pula di antara ayahku dengan sepasang malaikat dari gurun pasir tidak terikat dendam ataupun sakit hati. Maka dari itu bicara pulang pergi iblis tua itulah penyebab kematian ayahku, walaupun bukan ia yang turun tangan namun sama saja ayahku terbunuh di tangannya. Bicara sampai di situ, sepasang matanya mendadak memancarkan cahaya tajam, sambil gertak gigi terusnya sengit.